Intro Vaksin COVID-19 tak pertama tiba di Kabupaten Tuban dengan pengawalan ketat pada selasa 26 Januari 2021 sekitar pukul 1 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2.680 dosis vaksin dari Sinovac akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Vaksin sebanyak dua kardus besar itu langsung disimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban di Jalan Brawijaya No. 3 dikirim langsung dari Dinas Provinsi Jawa Timur menggunakan mobil box bertuliskan Indofarma Global Media. Pengiriman vaksin dari provinsi dikawal ketat oleh mobil patroli dan primop. Dari Tuban disambut petugas Dinas Kesehatan Tuban, Polsek Kota, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Tuban. Sebelum vaksin diturunkan dari mobil box, ada serumenial tanda tangan penerimaan dari Dinkes Jatim ke Dinkes Tuban. Vaksin secara resmi diterima Rani Yunitasari selaku Kepala Instalasi Farmasi Tuban. Rani menambahkan bahwa vaksinasi akan dilakukan dua kali. Setelah disuntikkan di tahap awal, enam kemudian akan dilakukan vaksinasi kembali. Kabupaten Tuban, alam ini kita dapat kiriman 2.680 vaksin COVID-19, jadi 2.680 vaksinasi file. Ini masih tahap pertama, jadi nanti ada tahap kedua diikutnya untuk sasaran nakes. Tahap ke-2 nya kapan, Bu? Tahap ke-2, enam bulan lagi. 16. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan akan langsung mengirimkan vaksin tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban. RSB Kusma, RSB Ali Mansur, 33 puskesmas dan kantor kesehatan pelabuhan di Janu, dengan tetap memperhatikan prosedur pengiriman. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk telah disiapkan fasilitas pendukung, seperti alat penyimpanan dan pengukur suhu. Vaksin harus disimpan dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celsius. Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerima vaksin diharuskan sesegera mungkin melakukan proses vaksinasi. Rencananya proses vaksinasi di Kabupaten Tuban akan dilakukan minggu ini setelah diterima dan ditargetkan selesai pada akhir Februari. Selanjutnya, vaksinasi tahap pertama ini ditujukan kepada pejabat tinggi pemerintah, perwakilan toga atau tomas, seluruh tenaga medis non-medis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, juga swasta, juga profesi layanan kesehatan masyarakat lainnya, klinik atau praktek. Untuk masyarakat umum, vaksinasi akan dilakukan pada tahap berikutnya. Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan masyarakat yang boleh divaksin. Pertama, orang yang belum pernah terkonfirmasi positif. Kedua, masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Ketiga, tidak menderita penyakit penyerta atau pemberat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan.